Intro Halo Friends, jumpa lagi dengan channel Akaya Siakmak Dengan saya sendiri, Ahmad Di sini saya membuat video, bukan membuat video tutorial seperti biasanya Karena ada sedikit kabar yang harus saya sampaikan Karena pada saat kemarin Friends, saya saat melakukan proses pembuatan video Yaitu membuat kapal dari Flying Dutchman Saya terkena musibah Yaitu tangan saya sebelah kiri kena cutter Jadi sobek, ini sobek panjang Jadi untuk sementara waktu ini saya istirahat dulu Tidak membuat video tentang pembuatan miniatur kapal Ya nanti kita tunggu minta doanya Friends Biar tangan saya segera pulih Biar sembuh Dan saya akan membuat kapal-kapal yang lebih bagus Dan saya usahakan lebih keren dari sebelum-sebelumnya Untuk mengisi kekosongan Daripada tidak upload video Hari ini saya akan membuat video tentang review hasil dari pembuatan miniatur kapal Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada di kolom komentar video-video saya Oke Friends Seperti yang ada di depan saya Ini adalah kapal Silent Mary Yang ada di film The Pirates of the Caribbean Dan ini saya membuatnya dari bahan stick kayu es krim Seperti yang ada di video sebelumnya Ya ada di link-linknya ada di atas ini Ini purni saya menggunakan dari stick es krim Dan saya bentuk sesuai dengan bentuk yang ada di film tersebut Seperti ada patahan tiang Terus ada damage-damage-nya Terus ada kerusakan dari damage-damage dari kayu-kayunya Dari bagian belakang juga seperti ini Seperti ini Friends Jadi ini saya buat semirip mungkin Dengan yang ada di film The Pirates of the Caribbean Ya Dan ini juga kapal The Black Veil juga Saya buat dengan sesuai bentuk yang aslinya Untuk pewarnaan nih Friends Ini saya menggunakan dari akrilik Cat akrilik Dengan pencampuran warna Sesuai dengan tekstur kayunya atau warna dari aslinya Setelah itu saya tutup dengan menggunakan cat clear Biar tidak berjamur Karena kayu seperti ini Ataupun seperti layar ini Kalau kita tidak menggunakan Tidak kita lapisi dengan cat clear Pasti akan berjamur Friends Pertanyaan pertama adalah Itu bahan rangka kapalnya dari apa Bang? Oke saya jelaskan disini Kedua kapal ini Ataupun yang sebelumnya Kita bisa menggunakan bahan untuk rangkanya Dari kertas karton yang ketebalan 2mm Atau bisa menggunakan triplek Yang tebalnya juga 2mm kurang lebihnya Itu nanti kita potong sesuai pola Menggunakan bergaji Ataupun dengan cutter Selanjutnya pertanyaannya adalah Bang itu patungnya beli dimana? Atau patungnya itu terbuat dari bahan apa? Patung yang ada di kapal breaker ini Kebetulan saya menggunakan bahan dari dry clay Dry clay ini seperti ini contohnya Yang merknya dust Warna putih seperti ini Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini mudah dibentuk Yang awalnya saya menggunakan bahan dari kayu Yang ada di kapal salmeri Ini murni dari kayu Yaitu dari tumpukan stick ice cream Saya alam jadi satu Dan akhirnya saya bentuk dengan menggunakan pisau ukir Tetapi akhirnya saya jatuh Pilihan saya ke dry clay ini Yang bermerek dust Yang bisa kita dapatkan di toko online Harganya murah Sekitar Rp35.000 Untuk selanjutnya Ada pertanyaan Bang itu patung stick ice creamnya kecil-kecil Berarti mungkin Pemblokan tidak melihat Video-video yang saya buat sebelumnya Sebenarnya stick ice creamnya ini ukurannya sama Cuman Ini saya bentuk Atau saya potong Sesuai pola Saya bagi dua Saya potong jadi dua Karena kenapa saya potong jadi dua? Karena saya menyesuaikan Bentuk Dari Kapal aslinya Ketika saya bentuk jadi dua seperti ini Tujuan saya adalah Agar Tekstur dari kayu Dan potongan-potongan ini Biar Bisa terlihat Seperti balok Kapal-kapal kayu Yang zaman dahulu Seperti ini ya Itu tujuannya Kalau misalkan kita pasang langsung untuk ini Seperti ini Artinya kurang bagus Seperti itu ya Untuk next Itu dijual gak bang ya? Sebenarnya Saya membuat miniatur kapal ini Itu tujuannya hanya untuk video Untuk hiburan semata Dan bisa menghibur para viewers Atau para penonton Ataupun para subscriber Sama pun calon subscriber Dan yang kedua Saya buat untuk koleksi Tetapi Kebetulan Dari salah satu subscriber saya Itu minat dengan Miniatur kapal yang saya buat Dan dia memesan Yang dulu Yaitu Sailor Mary seperti ini Akan dibuat seperti Display ya Kacar display Dan Flank Dutchman Seperti ini Ini yang saya buat Flank Dutchman Yang ukuran besarnya Karena sebelumnya Saya sudah membuat Tapi ukurannya kecil Ini saya buat dengan Seukuran dengan sailor Mary Lebih besar Seperti apa nanti hasilnya Ikuti terus ya friends ya Video-video Yang Saya buat Seperti ini ya Pembuatan kapal perindasmen ini Murni juga menggunakan Stik kayu Stik kayu air cream Ada potongan-potongan Dari seperti gigi Ini masih belum sempurna ya friends ya Nanti kita tunggu hasilnya Tonton terus video saya Selanjutnya ya Jangan lupa subscribe ya Like dan share Pertanyaan selanjutnya Bang Gimana itu cara Membengkokkan kayu Itu harus menggunakan Cairan apa Kayu seperti ini Kayu stik air cream Sebelum saya bengkokkan Itu saya rendam Menggunakan air panas Karena tekstur kayu ini Ketika terkena air panas Itu akan mudah Lentur Dan bisa mudah Dibentuk Dan untuk selanjutnya Untuk Ukuran kapal ini Misalkan ya Saat-saat ini kan Sudah ada Pola dari kapal black bear Itu saya dapat Dari channel Saudara kembar Terima kasih Untuk channel saudara kembar Yang sudah men-support saya Yang sudah memberikan Pola kapal black bear Untuk saya Untuk bentuk Ukuran kapalnya Kalau misalkan kita Mendapatkan pola ya Untuk ukuran Bentuk kapalnya Itu sesuai dengan Print-printannya Pola kapal yang Seperti yang saya miliki Yaitu kapal black bear Itu saya print Yang ini Menggunakan ukuran Kertas A3 plus A3 plus Jadi ukuran seperti ini Kalau A3 plus Tapi kalau kita Menggunakan ukuran Kertas A2 A2 ini seperti ini Bentuknya Lebih besar Bisa dibandingkan Ini dasarnya Saya pakai Pola kapal dari black bear Tetapi saya kembangkan Sendiri Sesuai dengan Imajinasi saya Sesuai dengan Bentuk yang ada Di film The Parish of the Caribbean Seperti itu ya Kalau misalkan Anda yang menginginkan Pola gambar Pola Dari kapal black bear Dari video-video sebelumnya Sudah saya sampaikan Kalau dari Anda Ingin membuat Miniatur kapal black bear Bisa email ke Baimakasi Dot gmail At gmail.com Selanjutnya Ada request Banyak request Dari kalian-kalian Yaitu Bang Bikin Queen and Revenge Atau Yang lainnya Boleh Itu selanjutnya Bagus Nanti bakal Saya akan buatkan Kapal-kapal Yang Belum saya buat Sesuai request Dari kalian Untuk selanjutnya Ya friends Kalau misalkan Dari kalian Ingin Memesan Dibuatkan Miniatur kapal Sesuai request Dari kalian Bisa nanti Langsung hubungi DM ke IG saya Jangan lupa Follow juga IG saya Di bawah ini Apayasi Underscore Channel Nanti Akan saya buatkan Tetapi Mohon maaf Kalau Pemesanan itu Tidak secepat itu Karena apa Satu kapal itu Membutuhkan proses Dan pengerjaan Serta waktu yang lumayan Karena saya Mengerjakan ini Membutuhkan Kedetailan yang luar biasa Saya akan Membuat Yang Saya membuatnya itu Berkeinginan Bisa lebih Perfect Hampir menyerupai Yang aslinya Itu friends Ada pertanyaan lagi Bang Untuk satu kapal itu Berapa lama Untuk membuatnya Sebenarnya ya Kalau kita Mengerjakan Satu buah kapal Miniatur ini Kurang lebih Paling cepat Itu adalah Satu minggu Atau paling lama Dua minggu Tapi secara pribadi saya Kalau membuat Miniatur kapal Apalagi ini kan Hubungannya dengan seni Jadi ketika Mood saya Kurang bagus Mungkin saya Tidak akan Mengerjakan Kapal ini Karena apa Semua itu Pasti akan tahu Ketika kita Berhubungan dengan seni Ketika kita Akan membuat sesuatu Kita harus Mood kita Harus bagus Oke Friends Satu lagi Friends Kalau Dari kalian Ingin Memesan Ingin Memesan Request Dari kalian Bukan kapal Misalkan Miniatur Apapun Itu ya Bisa Friends Nanti Akan saya Usahakan Membuatkan Sesuai dari Request kalian Misalkan Diorama Atau apapun Itu Atau mungkin Diorama dari Pendesaan kalian Atau mungkin Rumah kalian Atau apapun Itu Akan saya Buatkan Friends Sesuai dengan Request kalian Jadi Nextnya Next video Saya akan Membuat Miniatur-miniatur Yang lainnya Selain dari Kapal ini Silahkan Friends Kalau misalkan Ada ide Atau apa Bisa langsung Tulis ke Komentar Di bawah ini Nanti Akasah Pilih Itu nanti Akasah Buatkan Dan suatu saat Saya Akan Berikan Giveaway Untuk Salah satu Dari kalian Oke Friends Terima kasih Sudah menonton Video dari Saya ini Jangan lupa Support Channel saya Friends Biar bisa Lebih Berkembang Dengan Klik Tombol Subscribe Like Dan Share Jangan lupa Ya Friends Satu Tombol Subscribe Dari Anda Sangat Berharga Untuk Saya Terima Kasih Friends Oke Sampai Jumpa Lagi And Sampai 哈哈哈 llamat Bath 付 Laughing phi 군 event lan 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 Terima kasih telah menonton!